Oke, soal yang pertama Mekanisme reaksi substitusi ligan itu ada dua Ada asosiatif dan disosiatif Jelaskan perbedaan kedua mekanisme tersebut Oke, nanti aku rasa yang menuliskan perbedaan bisa ya Perbedaan kedua mekanisme tersebut Bisa kan? Bedanya di mana? Nah, kalau asosiatif itu gabung dulu baru lepas Gugus lepasnya Kalau disosiatif itu gus lepasnya keluar dulu Terus gugus masuknya masuk Di situ perbedaannya Tuliskan tiga faktor yang berpengaruh pada kedua mekanisme tersebut Ditinjau dari Ian Pusat dan Nigan Oke, kita buat Di sini asosiatif, disosiatif Asosiatif, disosiatif, terus Ligan, terus Ian Pusat MN+, Aku tinjau Ian Pusatnya itu Oke, enggak apa-apa deh Biasanya untuk asosiatif itu Untuk asosiatif itu Kita tinjau asosiatif dulu ya Untuk asosiatif itu biasanya MN+, MN+, itu Memiliki konfigurasi D8 Biasanya asosiatif itu terjadi untuk Top logam yang memiliki konfigurasi elektron D8 Alasannya kenapa? Karena konfigurasi D8 akan menghasilkan geometri segi 4 planar Nah, segi 4, segi 4 planar Nah, biasanya Jadi, pada kompleks-kompleks yang memiliki geometri segi 4 planar Oke, nah itu Segi 4 planar Oke Selain itu Secara Ligan Ligan ya Ini dipengaruhi oleh konsentrasi ligan Jadi, ini dipengaruhi oleh konsentrasi ligan Jadi, kalau konsentrasi ligannya berbeda-beda Maka, laju reaksinya juga berbeda-beda kalau asosiatif itu Oke Selain dipengaruhi oleh konsentrasi ligan Dan proses asosiatif juga dipengaruhi oleh jenis ligannya Jadi, juga dipengaruhi oleh jenis ligan Untuk reaksi yang sama kalau gugus masuknya beda Maka, apa namanya Untuk reaksi sama kalau gugus masuknya beda Maka, laju reaksinya juga beda Laju reaksi substitusinya juga akan berbeda Yang L yang dimaksud disini itu nanti diperjelas saja Yang dimaksud disini itu adalah Ligan masuk Jadi, gugus masuk Jadi, ini tiga faktor untuk asosiatif Nah, sedangkan untuk disosiatif Kalau kita lihat ya Ligan MN plus Untuk disosiatif itu Biasanya ini itu Selain D8 ya Jadi, bisa pokoknya Dn Tidak sama dengan D8 ya Dengan kata lain Biasanya disosiatif itu terjadi untuk Kompleks oktaedral Seperti itu Jadi, biasanya untuk kompleks oktaedral Kompleks oktaedral Selanjutnya Apa namanya Disosiasi Proses disosiasi itu Tidak dipengaruhi oleh Apa namanya Konsentrasi Tapi proses disosiasi itu Dipengaruhi oleh Seberapa kuat Ikatan ligan dengan Gugus lepas Jadi, dipengaruhi oleh Ikatan Ikatan ligan dengan gus lepas Ikatan Ikatan logam Dengan Gugus lepas Lebih baik disini Kayaknya ya Di bagian logamnya ya Eh, sorry Lebih baik Di bagian sini Jadi, ini dipengaruhi oleh Ikatan MX Dengan X adalah Gugus lepas Dengan X adalah X itu sebenarnya juga ligan Tapi aku bilang aja Ligan lepas ya Ligan lepas Jadi, pengaruhnya di mana Kalau ikatan MX Makin lemah Maka Laju reaksi semakin cepat Jadi, di situ pengaruhnya Karena proses disosiasi itu Tahap penentu lajinya adalah Proses pemutusan ikatan MX Selanjutnya Selanjutnya Satu lagi yang mempengaruhi Proses disosiasi Selain ikatan MX Dan Apa namanya Konfigurasi DN-nya Satu lagi yang mempengaruhinya itu Adalah Ini Ukuran Jadi Kalau kita bilang ukurannya aja Kesterikan sebenarnya Ukuran Ligan Ukuran Ligan Kalau Kita bayangkan Analoginya gini Kalau kita punya logam pusat Mn plus Oke Terus disini ada X Misalkan Kita buat octahedral Kita buat octahedral Disini Lepas X Terus disini L L L Jika Kalau struktur L ini sangat besar Jika L ini merupakan Ligan dengan ukuran yang sangat besar Seperti ligan-ligan organik Oke Yang terjadi adalah Jarak antara Ikatan Panjang ikatan antara M dengan X M dengan X Itu akan semakin panjang Karena X akan semakin sulit Terikat Dengan M Karena Halangan sterik dari L ini Jadi jarak M dengan X Itu semakin panjang Yang menyebabkan Yang menyebabkan Ikatan M X ini Sudah putus Seperti itu Nah disitulah pengaruh Ukuran Ligan tetangga Pada Proses disosiasi Jarak Kalau ukuran Ligan tetangganya itu semakin Besar Maka panjang ikatan M X ini Semakin panjang Sehingga M X itu mudah lepas Putus ikatannya Seperti itu Oke Kita Lanjut ya Kita lanjut ke Sini Nomor Yang B Kita lanjut yang B Ini kita hapus dulu Oke Kita lanjut yang B Kurnakoff Tes Kurnakoff Menunjukkan bahwa Penambahan Tio Urea Pada Kompleks CIS Itu menghasilkan Kompleks segi 4 planar Dengan 4 Ligan TU Oke Jadi kalau CIS itu yang masuk 4 Tio Urea Ya Sedangkan kalau yang Yang reaksi adalah Trans Yang dihasilkan itu adalah Trans PT NH32 Kali TU2 Tuliskan tahap-tahap reaksi Oke Kita tuliskan semua ya Kalau kita Bahas dulu yang CIS Kalau yang CIS PT NH3 Aku tulis N aja ya Gak apa-apa deh NH3 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 CL 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 Kalau CIS itu gini kan ya Ya kurang lebih gini ya Kalau CIS Nah Kalau dia CIS Maka Pas ditambah TU Pas ditambah TU Maka Gus lepasnya adalah siapa Gus lepasnya adalah Si CL ya Jadi kita akan mendapatkan PT NH3 Kita buat N aja lah Biar singkat N TU TU ET CL Terus ditambah TU lagi Kalau ditambah TU lagi Yang terjadi apa Pelepasan ini lagi ya Sehingga Kita dihasilkan Dihasilkan Plus TU Dihasilkan N N N Ini jadi TU Ini jadi TU Ini jadi TU Kalau ditambah TU lagi Maka yang lepas selanjutnya adalah Maka yang lepas selanjutnya adalah Sehingga Kita tambah 2 TU langsung ya Biar cepat Jadi kita akan menghasilkan TU 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 Nah seperti ini Mekanismenya ya Oke Sedangkan untuk yang transnya Ini trans atau cis ya Ini cis bukan? Ini trans bukan? Itu bukan yang cis ya Pak Oh ini cis ya? Sudah benar Soalnya ini sama Ini trans Kenapa Kak? Oke oke itu cis Kita buat trans ya Ini transnya Ini trans Kalau ditambah TU yang lepas itu CL ya PT Terus N N Terus TU Kita putus yang ini ya Ini jadi CL Terus kalau kita tambah TU lagi Maka yang lepas itu CL yang satunya ya TU Nah ini reaksinya tidak berlanjut Kalau ditambah TU lagi ya Ini tidak berreaksi lagi Kalau ditambah TU Kenapa disini Kalau ditambah TU lagi berlanjut Disini tidak Kita berikan struktur ya TU itu strukturnya seperti ini TU 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 PU LU Tio urea itu seperti ini. Kalau terus NH3 kita bandingkan, NH3, terus terakhir itu CL. CL negatif. Nah, kalau kita lihat ketiga struktur ini, kalau kita bandingkan efek trans, maka efek trans yang lebih kuat itu adalah yang mana? Efek trans yang lebih kuat. Efek trans yang lebih kuat itu adalah yang ini. Ini, ini, terus ini. Jadi efek trans dari NH3 itu sangat lemah, karena dia hanya bisa sigma donor. Tapi kalau di sini itu efek trans dari si Tio urea itu bisa dua. Bisa P-akseptor karena dia punya ikatan rangkap, terus dia bisa sigma donor. Nah, kemampuan P-akseptor dari si Tio urea itu lebih besar dibandingkan CL min. Karena di CL min ini kan sebenarnya dia tidak punya orbital P yang kosong, karena semua itu terisi, yang dapat dilihat dari semuanya itu mengandung PEB seperti itu. Tapi kemampuan donasi elektron dari CL min lebih besar dibandingkan nitrogen. Karena CL min kan lebih kurang elektronegatif dibandingkan nitrogen seperti itu. Makanya ketika kita punya keadaan seperti ini, terus ditambah TU lagi, itu bisa berlangsung reaksinya. Kenapa? Karena TU itu pengarah trans, sehingga bisa dilepas nitrogen yang ada di sini dan di sini. Nah, sekarang kita bandingkan kekuatan ligannya. Kekuatan ligan dari Tio urea dibandingkan NH3 itu yang lebih kuat itu Tio urea. Kenapa kita bisa bilang seperti itu? Di sini kemampuan besar itu yang donating elektron itu sulfur. Kalau kita lihat itu sulfur sama NH3, sulfur itu pasti lebih kurang elektronegatif. Kalau dalam tabel periode kan NO, terus di sini sulfur. Jadi N itu lebih elektronegatif dibandingkan sulfur. Oleh karena itu kemampuan donasi elektron sulfur itu lebih besar dibandingkan nitrogen. Jadi kalau kita pandang kekuatan ligan, kita pandang kekuatan ligan, maka ligan yang lebih kuat yang pertama itu adalah ini, terus NH3 dilanjutkan dengan CL min, ligan yang lebih kuat. Jadi yang lebih kuat itu adalah Tio urea. Sehingga makanya sangat memungkinkan, karena efek trans-TU itu besar dan dia ligan yang lebih kuat dibandingkan nitrogen, jadi nitrogen bisa lepas. Sehingga dihasilkan kompleks seperti ini untuk precursor Cis, sedangkan untuk precursor trans, untuk precursor yang trans, kita ketika dua CL-nya lepas, kita akan mendapatkan keadaan seperti ini. Setelah itu tidak terjadi lagi reaksi. Kenapa? Ketika kita punya keadaan seperti ini, efek trans dari TU itu kan lebih kuat. Tapi di sini itu ketika TU sama TU itu saling bersebrangan, sehingga tidak mungkin TU lepas. yang mungkin lepas itu adalah ligan yang lebih lemah, yaitu NH3. Tetapi NH3 di sini juga sulit lepas. Kenapa? Karena efek trans dari NH3 itu cukup lemah. Karena efek trans dari NH3 itu cukup lemah, sehingga kekuatan ikatan PT NH3 di bawah ini sama PT NH3 di sini itu masih kuat banget, jadi sulit dilepaskan seperti itu. Jadi kesimpulannya di kompleks segi empat pelanar ini kita harus melihat, pertama itu lihat living group yang baik, setelah itu kita lihat ada enggak efek trans di situ. Kalau efek trans di kompleks itu sangat kecil, maka kemungkinan besar terjadi substitusi itu juga makin kecil. seperti itu. Oke ya. Kita lanjut. Sudah dicatat ya, atau kalian foto saja. Ini kita hapus ya. Kita lanjut di sini. Nah, ini hitung-hitungan nomor dua. Reaksi CONOCO3 CO3 kali dengan ASPH3 menghasilkan itu dan gugus lepasnya adalah CO. Dalam pelarut toluen merupakan reaksi order 1 semu terhadap ini dengan laju ini. Data konsentrasi. Oke, oke, oke. Nah, ini apa namanya? Ini merupakan perhitungan perhitungan nilai K1 dan K2 untuk substitusi kompleks segi 4 planar. Kompleks segi 4 planar. Dari sini dilihat kalau konsentrasi gugus masuknya itu berbeda, maka Kops yang teramati juga berbeda. Hal ini menunjukkan bahwa mekanisme ini pasti mengikuti asosiatif. Mekanisme asosiatif atau interchange asosiatif. Seperti itu. Jadi pasti asosiatif. Nah, ini dari hukum laju kita peroleh persamaan yang ini. Oke. Inilah yang disebut sebagai ops ya. Jadi Kops. Kops. Nah, kalau kita disuruh mengalurkan Kops terhadap konsentrasi ASPH3, jangan lupa nanti diregresi dulu ya. Nanti diregresi, terus nanti dapat intercept itu sebagai K1, sedangkan gradient yaitu A plus BX biasanya ya. Gradientnya itu sebagai K2. Nanti kalian plot aja ya sendiri ya. Nanti plot sendiri di sini. Seperti itu. Seharusnya nanti bentuk bentuk persamaan garis lurus yang dihasilkan itu nggak lurus ya. Kita coba lurus. Oke. Seperti ini. Kalau di sini Kops. Eh, Kops. Kalau di sini konsentrasi gugus masuk yaitu ASPH3. Terus di sini itu Kops ya. Jangan lupa nulisin satuannya. Satuannya itu 10 pangkat min 5 S pangkat min 1. Sedangkan di sini satuannya molaritas. seharusnya dapatnya itu gini ya. Nah, nanti dia persamaan garis lurusnya kurang lebih gini. Oke. Dengan interceptnya itu adalah K1. Dan gradientnya itu gradientnya merupakan K2. Seperti itu. Oke. Oke, selanjutnya hitung K1 dan K2 dari grafik itu. Bisa ya? Kita lewat aja yang ini. Oke. Kita lewat clear all drawing mengganti tinta dulu kita lanjut yang di sini. Oke, pertanyaan-pertanyaan ini. Mengapa kompleks Na ini mungkin ketipo ya? Lupa nulisin mungkin. Ini tuh Na3 ya. Na3. FVCN6 larut dalam air tetapi tidak menghasilkan ion cyanida yang beracun. Oke, kalau kalau kita punya garam ini dilarutkan dalam air maka kita akan memperoleh kation Na plus ditambah anion Fe CN6 CN6 2 min ya. Eh, 2 min. 3 min. Karena kita larutkan dalam air tentu ada molekul air. Oke, tentu ada molekul air. Tapi kalau kita ditanya kenapa tidak dihasilkan ion cyanida pasti kita kaitannya kekuatan Nigan ya. Jadi kalau kita lihat C-admin sama H2O itu CN-min merupakan nigan yang lebih kuat dibandingkan H2O. Oleh karena itu kemampuan H2O untuk mensubstitusi ligan CN itu sangat sulit. Jadi ligan CN itu tetap berada pada kompleks sebagai ligan. Makanya tidak ada ligan CN-min yang bebas karena H2O tidak bisa mensubstitusi CN-min. karena kekuatan ligan CN-min itu lebih besar dibandingkan H2O. Jadi ke situ alasannya karena kekuatan ligan sehingga tidak dihasilkan ion CN-min bebas. Selanjutnya yang B mengapa ion kompleks CO OH2 6x2 plus memiliki waktu paruh untuk reaksi pertukaran ligan air kurang dari 1 menit sedangkan untuk kompleks CNH3 5x OH2 3 plus memiliki waktu paruh lebih dari 1 hari. Maka kalau kaitannya dengan waktu paruh atau konstanta laju nanti pasti ke labil dan inert. Dia labil atau inert seperti itu. Kita lihat dulu kalau yang CO OH2 6x 2 plus kita lihat yang ini kita lihat yang ini kita lihat apa namanya elektrodi orbital CO2 plus itu D7 D7 ligannya air berarti dia pasti high spin karena air ligannya lemah. D7 high spin itu labil ini merupakan dia labil jadi karena dia labil maka waktu paruhnya itu sangat singkat jadi kurang dari 1 menit alasannya karena kompleks ini merupakan kompleks yang labil dikarenakan atom pusatnya ion logamnya memiliki konfigurasi D7 high spin selanjutnya kalau ini dia merupakan D6 CO3 plus ini CO2 plus ini CO2 plus kalau disini dia CO3 plus CO3 plus CO3 plus itu itu memiliki konfigurasi D6 selanjutnya dia D6 high spin atau low spin lihat disini ada apa namanya ligand NH3 nah karena NH3 merupakan ligand kuat maka disini itu menjadi low spin D6 low spin itu merupakan konfigurasi elektron yang inert makanya dia akan kompleks kompleks yang ini akan memiliki waktu paruh yang cukup lama lebih dari satu hari seperti itu oke yang C mengapa ada dua ligand H2O pada kompleks CU OH26 kali 2 plus yang lebih mudah dipertukarkan dengan molekul air dari pelarun nah ini merupakan adanya efek jantalar kalau kita bahas oktahedral kalau kita bahas oktahedral apa namanya oktahedral yang benar-benar oktahedral jadi oktahedral apa istilahnya oktahedral murni kalau kita bahas kalau dia oktahedral murni semua panjang ikatan ML itu panjang ikatan semuanya sama ini oktahedral murni ini disebut sebagai oktahedral murni nah seharusnya kalau dia oktahedral murni kemampuan seluruh ligan kalau L itu adalah air kemampuan semua ligan molekul H2O untuk lepas itu seharusnya sama jadi semua H2O itu tingkat kemudahan dia untuk mengalami substitusi dengan molekul air yang lain itu cukup gampang kalau dia oktahedral murni kalau ternyata di kompleks ini yang mudah mengalami substitusi itu yang mudah untuk dipertukarkan itu ternyata ada dua ligan H2O oleh karena itu kita pasti punya virasat ini adanya efek jantaler bagaimana kita bisa membuktikan adanya efek jantaler kita tuliskan dulu konfigurasi elektron dari ion logamnya ion logamnya itu Cu2 plus itu D9 kalau D9 maka kalau dia ngalami splitting seperti ini seperti ini 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 seperti ini nah adanya salah satu kondisi ini bisa dibagi menjadi dua jadi karena terdapat kondisi seperti itu maka terjadi splitting yang baru karena hanya ada dua ligan H2O yang mudah untuk dipertukarkan berarti kemungkinan besar itu terjadi elongasi bukan kompresi jadi terjadi elongasi di sumbu Z seperti itu terjadi elongasi di sumbu Z sehingga kita akan mendapatkan oktahedralnya tidak murni lagi jadi kita akan mendapatkan oktahedral yang seperti ini terjadi elongasi di sumbu Z kalau elongasi di sumbu Z berarti pemanjangan ikatan di sumbu Z ya elongasi di sumbu Z nah kenapa kita harus pilih elongasi di sumbu Z bukan kompresi karena kata kunci di sini itu ada dua ligen H2O yang mudah dipertukarkan pasti posisinya itu harus di sumbu Z jadi harus di sumbu Z ada dua ligen yang panjang ikatannya itu menjadi lebih besar seperti itu nah karena di sini panjang ikatannya menjadi lebih besar menjadi lebih panjang dari yang awal maka kalau kita bandingkan ligen H2O di posisi aksial sama posisi ekuatorial pasti yang lebih mudah lepas adalah posisi yang di aksial nah ligen H2O di posisi aksial ini lebih mudah lepas dibandingkan ligen H2O yang berada di posisi ekuatorial itulah alasan kenapa di sini itu ada dua ligen H2O yang mudah lepas jadi ini mudah lepas dan ini juga mudah lepas karena adanya efek genteler dari konfigurasi D9 nah kalau kita lihat di sini yang ini itu apa namanya apa istilahnya splitting ya bentuk splittingnya itu bukan seperti ini lagi tapi dia berubah ya karena ligen pada sumbu Z itu menjauh maka di sini misalkan dx kwadrat dz kwadrat kan yang paling atas karena pos ligen di sumbu Z itu menjauh maka dz itu akan terstabilisasi sedangkan dx kwadrat min y kwadrat itu akan terdestabilisasi sedangkan di sini yang mengandung Z itu dxz sama dyz itu akan berada di bawah dxz dan dyz karena posisi di sumbu Z itu karena dia menjadi panjang ikatannya jadi dia terstabilisasi bisa dibilang seperti itu dyz sama dxz itu berada di bawah sedangkan di sini adalah d dxe nah seperti itu kalau disuruh ngisi elektronnya ya 9 elektron kita mulai dari bawah sebenarnya 1 1 1 1 jadi aku langsung aja karena elektronnya juga 9 pasti kita akan mendapatkan seperti ini gimana pun cara ngisinya nah itulah alasannya karena adanya efek John Teller efek efek John John Teller oke dicatat dulu ya kalau udah dicatat kita kita lanjut oke udah dicatatkan kita lanjut oke selanjutnya nomor tiga jelaskan tiga tahap reaksi pada inner spare kemudian gambarkan tiga sketch up popul energi yang membedakan masing-masing tahap penentu laju pada mekanisme tersebut nah aku mendapatkan buku yang bagus tentang inner spare sama outer spare mungkin nanti aku kirim siapa tahu kalian nanti bisa baca kalau ada waktu ruang dimana tadi ya oh download ini udah download ya oh disini aja jadi untuk menjawab pertanyaan nomor empat itu ada di buku ini di bagian D elektron transfer reaction jadi disini ada outer spare ada inner spare kalau salah inner spare itu di bagian sini maaf ini nah ini jadi ada tiga tahap di apa namanya di proses inner spare itu pertama itu kalau di buku ini ada empat tapi setelah digambarkan transisinya itu cuma ada tiga hal ini menunjukkan bahwa apa namanya tahap yang paling penting di pada mekanisme inner spare itu yang pertama adalah pembentukan jembatannya ini tahap paling penting pertama pembentukan jembatan setelah itu adalah transfer elektron jadi ini M3 M2 menjadi M2 M3 itu transfer elektron selanjutnya adalah disosiasi nah kalau kita punya tiga tahap pasti kita ngebayanginnya nanti ada dua zat antara jadi seharusnya kita ngambarinnya gini kurang lebih jadi ada dua zat antara seperti itu itu kalian kalau lebih di buku ini dia menggambarkan seperti ini jadi ada tiga keadaan transisi dan dua zat antara jadi seperti ini ini kesini tahapnya apa pembentukan jembatan pembentukan jembatan ini kesini transfer elektron ini kesini disosiasi disosiasi oke seperti itu jadi jangan lupa disini itu kalian boleh nuliskan energi saja atau kalian juga boleh menuliskan itu sebagai energi bebas gips gm itu energi bebas gips molar oke kita lanjut ke sini tadi jadi jawaban nomor 4 itu sudah ada di buku itu kita kirimnya oke selanjutnya nomor E yang E yang E yang terakhir tuliskan satu ini ada di buku jadi tinggal dilihat saja ini ada di slide juga ada jadi tinggal dilihat saja ada soal lagi gak ya tentang mekanisme reaksi kita udah bahas ini semua atau ada pertanyaan dulu halo kak aku mau nanya oke jelas gak suara aku kak jelas yang tadi tentang John Taylor yang nomor nomor berapa ya tadi aku lupa sebentar nomor 3 C di situ kakak kan tadi gambarnya ikatan si kompleksnya itu yang memanjang itu kan bagian yang vertikal ya kak iya tapi itu bukannya DZ ya kak sama yang kedua itu kemarin aku lupa ini penjelasan dari mana apa dari tutor kemarin gitu kalau misalkan efek John Taylor itu kita gak tahu siapa yang jadinya lebih rendah gitu kak yang DZ kuadratnya atau DX kuadrat menjadi kuadrat gitu terus apa kita harus sesuaiin sama gambar kita atau gimana mendingan menurut bapak untuk menentukan apa namanya antara tingkat energi DX kuadrat sama DX kuadrat menjadi kuadrat dengan DZ kuadrat sebenarnya itu kita harus tahu dulu pemanjangan kita terjadi di mana seperti itu itu tahap pertama untuk John Taylor itu kita harus tahu pemanjangannya itu terjadi di mana nah untuk di soal ini ini sangat jelas ya informasi yang diberikan itu hanya ada dua linggan H2O yang lebih mudah dipertukarkan nah kata kunci ini memberi kita apa namanya informasi yang cukup jelas pemanjangan itu pasti terjadi di di apa namanya di vertikal seperti itu nah setelah kita dapat informasi pemanjangan terjadi di posisi vertikal itu di posisi vertikal nah untuk menuliskan tingkat energinya bukan berarti pemanjangan di vertikal itu elektron tunggalnya itu di DZ bukan berarti seperti itu tapi kita lihat lagi interaksi antara ligan terhadap koordinat dengan ion terhadap koordinat atau sumbu koordinat orbital pada logam pusat seperti itu jadi karena disini posisi di sumbu Z itu memanjang pasti apa namanya interaksi antara ligan dan logam pada sumbu Z itu akan semakin lemah karena panjang ikatan memanjang interaksi semakin lemah artinya kalau di teori CFT itu artinya apa namanya tolakan elektronnya semakin minimum sehingga orbital pada yang mengandung sumbu Z itu akan semakin terstabilisasi yang awalnya D seperti ini maka yang mengandung sumbu Z itu akan mengalami stabilisasi semuanya seperti itu di di buku juga seperti itu kok jadi kita harus tahu dulu pemanjangan itu terjadi di mana baru kita apa namanya baru kita buat diagram splitting energi yang baru seperti itu kalau untuk yang ini tadi yang aku gambarin sebelumnya selain dari fakta-fakta gini gimana kita tahunya pemanjangan itu terjadi di mana ya pasti dari apa ya dari difraksi sinar X jadi dari difraksi sinar X itu sangat jelas kita bakalan tahu panjang ikatan di sumbu mana yang memanjang seperti itu Kak tapi kan kalau misalkan dia kan di Z yang makin panjang yang artinya dia semakin stabil nah tadi kalau aku nggak salah gambar yang untuk T2G-nya itu DZ sama DXZ itu di bawah ya kan Kak eh apa aku salah tadi nah cuma kalau misalkan kayak gitu berarti jadinya ada tiga aku mungkin masih kurang ngetik konsepnya ada tiga orbital yang dia energi panjang ikatannya jadi semakin panjang dong Kak tapi disitu kan soalnya cuma dua cuma dua yang lebih mudah dipertukarkan apa aku salah nangkap ya Kak oke ini DZ DXY terus DZ kuadrat terus disini itu apa nih DX kuadrat many kuadrat nah oke gini ya kenapa ini ikut ke bawah juga seperti itu oke nah pertama yang harus kita tahu ya ini tuh kenapa ikut ke bawah juga karena H2O yang ada di posisi vertikal ini yang kita anggap sebagai sumbu Z itu H2O ini selain berinteraksi dengan DZ kuadrat selain berinteraksi dengan orbital DZ kuadrat dari ion logam dia juga pasti berinteraksi dengan DXZ sama DYZ kenapa seperti itu karena DXZ sama DYZ kalau kita lihat orientasinya untuk DXZ aja kalau dia seperti ini dia berorientasi ke sumbu X sama sumbu Z seperti itu jadi ngarah ke atas seperti ini kan DXZ DYZ nah kalau ada H2O datang ke sini kalau H2O ya pasti interaksinya lebih kuat dengan DZ kuadrat yang gini dia lebih kuat interaksi sama DZ kuadrat tapi tidak menutup kemungkinan dia berinteraksi juga dengan DXZ sama DYZ yang ada di sebelah sini seperti itu nah kalau H2O-nya makin jauh tentu DZ kuadrat makin terstabilisasi begitu juga dengan DXZ sama DYZ seperti itu jadi itu alasannya kenapa ini terstabilisasi kalau panjang ikatan ini mungkin juga mungkin dia terstabilisasi tetapi semua panjang ikatan ini itu bakalan sama karena ini itu lebih dipengaruhi oleh DXY karena dan DX kuadrat min Y kuadrat karena di sini itu kan di bidang XY seperti itu oke kak paham kak makasih sama-sama ada lagi pertanyaan soal tahun lalu ini ya tahun 2019 gak ada soalnya ini ada cek oke gak ada oke berarti kalau tidak ada pertanyaan mungkin sampai sini aja latihan soal kita tadi yang soal apa namanya yang soal di word itu gak tadi dikasih juga soal tapi itu gak ini apa namanya tidak nyambung sama mekanisme reaksi ini gak nyambung ke mekanisme reaksi menentukan sifat magnetik terus ligan kuat ligan lemah ini lebih ke ujian kedua sih kayaknya tapi gak apa-apa deh coba kita lihat kalian dapat soal yang ini gak coba lihat soal yang latihan soal 22 20 April oh salah kirim ya kayaknya itu bukan soal mekanisme reaksi ada soal lagi kalau tidak ada nanti kalau ada pertanyaan mungkin via chat aja ya kalau tidak ada kita cukupkan sampai sini aja sore ini besok kita belajar lagi untuk materi apa yang satu lagi untuk materi organologam iya organologam kita lanjut besok ya iya kak oke selamat buka puasa bagi yang puasa ya sore sore makasih kak makasih kak sama-sama terima kasih Terima kasih.